Anjong Haseo, apa kabar semuanya? Luar biasa, oke. Perkenalkan nama saya Yanni Rayu Halim, Diamond Master. Terima kasih kepada Atomi Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang marketing plan. Bapak Ibu di sini yang baru-baru join atau baru hadir hari ini pasti bingung apa itu marketing plan. Tapi terus terang itu enggak terlalu susah ya. Marketing plan itu adalah bagaimana mendapatkan income di Atomi. Bagaimana? Saya mau tanya, Bapak Ibu di sini di Atomi mau buang uang atau mau dapat uang? Dapat uang ya? Oke, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut saya mau tanya. Di sini berapa orang yang pernah bekerja atau pernah menjadi karyawan? Oke, siapa yang pernah menjadi pebisnis atau pengusaha? Oke. Seorang anak kecil ya, kalau ditanya kalau besar mau jadi apa? Cita-citanya. Hal pertama yang dijawab apa? Mau jadi apa anak-anak? Mau jadi dokter. Kenapa? Karena seorang dokter punya income uang yang banyak. Lalu mau jadi apa lagi? Polisi. Saya mau jadi pengusaha. Saya mau jadi pemilik pabrik. Sekarang sudah berubah ya. Mau jadi artis. Mau jadi blogger. Saya mau jadi youtuber. Jadi teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa lihat. Makin ke sini, makin variasi pekerjaan itu makin tinggi. Tapi di Atomi kita ini apa sih? Apakah kita karyawan? Bukan. Kita adalah pengusaha di Atomi. Makanya Bapak Ibu di sini, yang punya mindset dan mental seorang karyawan, kita harus rubah mindset kita. Kita adalah seorang pengusaha. Seorang karyawan, kalau dia bekerja, dia tidak terlalu bersemangat dalam bekerja. Sedangkan seorang pengusaha, dia selalu semangat dalam bekerja. Nah Bapak Ibu di sini, bisa nanti kategorikan ya. Mentalnya masih mental karyawan, atau mental seorang pengusaha. Seorang karyawan, ketukunan dalam waktu pendek saja. Sebentar-sebentar mengeluh, capek dan lain-lain. Tapi seorang pengusaha, dia sangat tekun bekerja setiap saat. Seperti Ibu Abrinda. Dia ingin menyiapkan 30 kuenya, dia harus bangun jam 2 pagi. Itu mental seorang pengusaha. Kalau seorang karyawan, dia perlu terus diberi semangat. Kalau tidak dikasih semangat, tidak disupport. Melompom, mengeluh. Kalau seorang pengusaha, dia justru yang terus memberi semangat kepada dirinya sendiri, dan juga kepada dia punya orang-orang di sekitar. Termasuk dia punya member dan online. Penghasilan karyawan. Seorang karyawan pasti gajiannya kapan? Akhir bulan ya. Jangka pendek, satu bulan pasti dapat gaji. Dan kan seorang pengusaha, dia butuh waktu. Dia harus sabar menunggu hasil yang besar. Dia butuh waktu. Saya contohkan seperti ini. Kalau seseorang membuka sebuah pabrik roti, misalnya ya, dia pasti butuh modal. Dia harus punya sejumlah karyawan yang dia harus latih, sehingga karyawan itu bisa mahir dalam membuat roti. And next, dia harus perkenalkan dia punya roti, kepada masyarakat, mengedukasi, promosi, sehingga masyarakat punya daya beli yang bagus untuk cinta kepada dia punya produk. Baru dia dapat hasil. Mungkin enggak satu bulan? Enggak mungkin. Perlu tiga bulan, bisa satu tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Nah inilah semua yang kita wajib berproses di Atomi. Kita ini harus punya mental dan mindset seorang pengusaha. Ini teman-teman yang hari ini, yang mungkin sudah setahun lebih ya, di Atomi ya, dan masih belum dapat hasil, teman-teman sabar, tekun, lakukan saja semua mental dan mindset seorang pengusaha. Ini saya paling suka nih. Saya join Atomi karena-karena ini, karena enggak ada resiko. Kenapa enggak ada resiko? Saya mau tanya, karena satu, gratis. Siapa di sini yang suka gratisan? Iya, semua pasti suka gratisan ya. Kalau enggak gratis ya enggak ada resikonya, kenapa enggak coba? Gratis join member. Next, belanjanya online. Enggak perlu membeli paket bergabung. Enggak ada biaya bulanan, tahunan. Enggak ada biaya website. Enggak ada minimum order, enggak ada tutup poin. Nah, ini juga istilah yang baru. Karena saya tidak pernah menjalankan bisnis MLM sebelumnya. Tutup poin itu apa sih? Nah, tutup poin adalah membeli sejumlah produk untuk mendapatkan komisi. Bapak-Ibu di sini, yang sedang berada di bisnis lain ya, yang jika ada keharusan membeli sejumlah produk untuk mendapatkan komisi, di Atomi tidak ada. Jadi kita benar happy, tanpa beban, tanpa paksaan untuk mendapatkan komisi kita. Tidak ada paksaan membeli jumlah produk dalam satu bulan atau apapun. Nah, jadi cukup membeli satu produk dalam satu tahun untuk memperpanjang ID member kita. dan mengapa harus Atomi? Nah, ini mungkin sudah dijelaskan kemarin oleh Pak Sudi ya, bahwa Atomi punya filosofi adalah absolute quality, absolute price. Di mana kualitas terbaik, harga terjangkau. Saya tanya, ada nggak sih orang yang nolak ya, dikasih barang yang berkualitas tinggi, harga terjangkau? Tidak ada. Semua orang mau. Kalau harga tinggi, berkualitas tinggi, harga tinggi ya pastilah. Ini yang jarang. Karena kita tahu kualitas produk Atomi sangat bagus dan herbal, kita tentu saja aman memakainya. Betul? Kita pakai untuk skincare kita, kulit kita menjadi sehat. Dan waktu kita perkenalkan produk Atomi, menceritakan produk Atomi ke orang lain, pun kita rasa tidak ada rasa bersalah. Betul? Dan ini juga ramah untuk lingkungan. Dan mengapa harus Atomi? Karena modalnya kecil, hasilnya besar. Kita cukup membeli kebutuhan sehari-hari kita, sampo kita, kita ganti dengan sampo Atomi, odol gigi kita dengan odol propolis Atomi. Dan ini memenuhi kebutuhan satu keluarga, dari anak kecil sampai kakek nenek. Nah, ini yang saya suka, passive income. Mungkin Bapak Ibu yang baru bingung ya, passive income itu apa, saya jelaskan. Kalau seorang karyawan bekerja, dia akan mendapatkan gaji, itu disebut active income. Kalau seseorang buka toko, dia dapat customer, dia bayar dapat active income, pemasukan. Tapi saya tanya, kalau misalnya karyawan itu sakit, dan harus istirahat 2 sampai 3 bulan di rumah, apakah kantor masih menggaji dia? Belum tentu. Dia terancam diganti oleh orang lain. Nah, itu active income kita terancam. Itu disebut active income ya. Active income kita dapat kalau kita aktif bekerja. Dan sedangkan di Atomi, kita mudah sekali mendapatkan passive income. Caranya gimana, Yan, dapat passive income? Ini, mungkin kemarin Bu Rini kita dengar ya, di talk show, dia cerita dia dapat income dari Atomi, padahal dia dalam keadaan sedang musibah ya, dia terpaksa tidak bisa aktif dalam Atomi, tapi Atomi tetap kirim uang ke rekeningnya. Nah, gimana caranya sih? Caranya gini. Pada waktu kita sharingkan tentang produk, Ibu Rini pasti juga sudah sharingkan produk Atomi ke member-membernya. Member-membernya otomatis belanja ya. Nah, waktu belanja dapat poin. Poin itu akan numpuk, 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 dan itu menjadikan auto PV, auto income. Auto income lah ini yang disebut dengan passive income. Dan karena kualitas baik, otomatis repeat order tinggi. Karena output repeat order tinggi, otomatis apa? Yaitu passive income. Passive income terus-terusan. Tidak pernah akan berhenti, biarpun kita sudah berhenti. Teman-teman sudah clear? Jelas ya passive income ya? Jelas. Oke. Jadi, mau mengejar active income atau passive income? Passive income. Oke, dan passive income-nya ini, keren loh, dapat diwariskan ketiga generasi kepada cucu kita. Coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman kerja di kantor, mungkin enggak kantor masih gaji kita ke cucu kita? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Impossible. Nah, inilah yang dibilang modal kecil hasil yang besar. Kenapa? Kita cukup pakai produknya, kita sharing pengalaman kita ke saudara kita, ke teman-teman kita, hasil yang kita dapatkan setelah pakai produk. Karena produknya sehari-hari, jadi kita mudah sekali menjelaskan, kita enggak perlu punya keahlian khusus. Misalnya, sebagai dokter kita harus jelaskan kata-kata ilmiah, enggak perlu. Karena ini produk hari-hari yang kita pakai. Kita sharing. Yan, gimana ya? Saya ini enggak pintar bicara. Saya enggak ada waktu keluar. Gimana caranya? Cukup pakai produknya. Pada waktu kita pakai misalnya skin care-nya, orang-orang akan karena produk yang berkualitas, otomatis kulit kita akan berubah. Kita menjadi lebih cantik. Kulit kita lebih sehat. Teman-teman sekitar kita pasti akan tanya. Produk itu yang bicara sendiri. Ya ini, kenapa muka kamu sekarang bagus? Kamu pakai apa? Cuma seperti itu saja. Jadi teman-teman enggak usah khawatir. Ya ini saya enggak bisa bicara. Saya enggak punya teman. Enggak perlu. Produk Atomi ini bisa menjual dirinya sendiri. Oke. Dan ini mudah diduplikasi. Dan ini paling keren, tingkat closing-nya sangat tinggi. Ya. Nah ini cara bisnis yang sangat simple. Teman-teman setelah dengar penjelasan saya, ini kira-kira sulit enggak sih jalanin Atomi? Enggak ya. Sederhana, simple. Oke. Nah, ini untuk meyakinkan teman-teman ya, struktur marketing Atomi. Kita bisa lihat, sistemnya adalah binary. Binary seperti apa sih? Nah teman-teman punya tangan ya, tangan kanan dan tangan kiri. Nah ini adalah sistem binary. Gimana sih cara jalan sistem binary? Kita cukup input atau tambahkan member kita di kanan-kanan, kanan, kiri-kiri, kiri. Seperti itu. Jadi kalau kita mau dapat income banyak di Atomi, gimana caranya Yan? Tambahkan prospek yang banyak member, member baru. Aktivasi, aktivasi, aktivasi. Kiri-kiri akan otomatis PV group kita akan pembanyak. Benar? Benar enggak? Benar. Jadi saya tanya nih, kalau misalnya kita cuma pengguna, cuma customer, mungkinkah kita dapat komisi? Hah? Sulit. Karena kemungkinan tangan kanan kita ini adalah yang isi upline kita yang aktif, betul? Ya akan rekut lembu baru, member baru masuk ke sini. Tapi kita cuma enggak pernah tambah. Caranya kita dapat komisi gimana? Kita lakukan bagian kita. Kita input juga downline baru. Downline baru yang belanja. Ya otomatis baru ini namanya kerjasama. Teamwork. Betul? Ngerti ya poinnya ya? Jadi kita enggak usah khawatir, di Atomi ini kita teamwork teman-teman. Member yang sebanyak itu kita tidak kerja sendiri, kita kerja bersama-sama dengan kita punya upline. Setuju? Ya setuju ya. Nah ini bagusnya sistem binari. Dan level unlimited. Maksudnya level unlimited itu apa? Jadi misalnya teman-teman ya setahun kemudian, Anda punya member yang levelnya sudah puluhan level dan ribuan orang di bawah Anda. Pada waktu mereka belanja, member yang paling bawah, semua PV Group akan diambil, kita dapat semua 100% tanpa ada potongan 1% pun dari Atomi. Keren enggak? Keren banget. Jadi susah kerja keras kita selamanya ini akan dihargai oleh Atomi. Ini enggak ada di tempat lain loh teman-teman. Luar biasa kan? Luar biasa ya. Oke next. Nah satu sistem global Atomi. Ini apa sih Yen maksudnya? Jadi gini, kita kan punya ID member ya. ID member kita bisa merekrut member lain dari negara lain, biarpun kita di Indonesia, kita bisa rekrut teman kita yang di Amerika, di Amerika, di Jepang, di Malaysia, seperti itu. Ngerti ya? Jadi pasar kita itu bukan lokal, bukan Indonesia tapi seluruh dunia. Global. Nah ini bayangkan ya, penjualannya pun global. Jadi artinya gini, pada saat member kita di Amerika belanja, point groupnya, pembelanjaannya akan masuk ke PV Group kita. Begitu juga. Teman kita belanja di Australia, dia juga PV Groupnya akan masuk ke kita. Ini disebut penjualan global. Bayangin teman-teman, misalnya teman-teman seperti saya, ibu rumah tangga, tapi punya pasar, punya customer seluruh dunia. Keren gak? Uh keren banget. Itu gak pernah mungkin terjadi, kalau gak di Atomi. Kalau gak di Atomi, gak mungkin terjadi. Tepuk tangan ya buat Atomi. Penghasilan apa aset aja yang kita dapat dari Atomi? Ini bonus general atau pairing bonus, lalu bonus mastership, dan reward berupa produk, cash, dan tiket perjalanan, yang kita akan ceritakan berikutnya. Caranya gimana? Setiap kita belanja produk, kita akan dapat disebut dengan PV, atau point value yang kita belanja pribadi disebut PV pribadi. Ingat ya teman-teman, PV pribadi kita tidak akan hangus selamanya. Uh keren ya. Selamanya tidak akan hangus dan diakumulasi. Setiap pembelanjaan downline kita disebut dengan PV Group. Nah ini bonus general. Gimana sih Yan dapat bonus general? Nah ini ya teman-teman yang baru join. Caranya gimana? Minimal belanja pribadi 10.000 PV, kita akan disebut dengan sales representative. Nah di situ kita punya kesempatan untuk mendapatkan bonus general. Caranya gimana Yan? Yaitu kita harus punya pembelian grup, PV Group kanan, PV Group kiri, yang akumulasi belanja sampai ke 300.000 PV. Kiri dan kanan pairing baru kita akan keluar bonus kita. Yan, gimana Yan? Saya kan baru. Jangan-jangan satu hari ini grup saya ada belanja 10.000. Nah besok apakah PV Group saya akan hangus? Enggak. Teman-teman enggak usah khawatir ya. PV Group itu untuk di 10.000 PV ini itu akan ditunggu selamanya sampai akumulasi 300.000 bonus kita keluar baru PV Group baru di flushing atau hangus. Jadi enggak usah khawatir. Apakah teman-teman cuma mau dapat 290.000 aja? Enggak. Caranya gimana? Naikkan level belanja pribadi ke 300.000 PV. Akumulasi. Teman-teman enggak usah khawatir. Belanja kita itu dari 10.000 tinggal naikkan akumulasi ke 300.000 PV. Nah pada saat itu dengan kondisi yang sama 300.000 PV di kanan, 300.000 PV di kiri akan Anda dapat 3 kali lipat sebesar kurang lebih 870.000 per hari. Per hari loh Bapak Ibu. coba 870.000 kali 30 hari. Berapa nih Pak Joni? 25 juta lebih ya. Lebih. Bayangin. Teman-teman yang kerja di sini dapat income segitu lumayan apa lumayan banget? Lumayan banget. Teman-teman kita bisa kejar ini di Atomi dengan cukup pairing-pairing-pairing aja sudah dapat segitu. Next kita enggak mau cuma segitu. Karena income kita bisa bertambah ini harian loh teman-teman 1.740.000 per hari. Ini sudah saya pernah rasakan sendiri. Caranya gimana? Naikkan akumulasi pribadi kita sampai ke sesuai dengan pembelanjaan kita. Oke? Nah ini saya cerita sedikit. Seorang imperial master dengan pembelanjaan 2,4 juta PV menjadi eksklusif distributor. Tapi teman-teman enggak usah khawatir ya. Sebagai seorang eksklusif distributor kita punya beli barang dengan harga yang sama. Untuk orang yang join baru join. Yaitu apa teman-teman? Harga? Harga member. Tidak ada perbedaan harga. Antara eksklusif distributor maupun seorang sales representative. Saya cepat sedikit. Nah ini contoh perhitungannya ya. Satu hari kiri dan kanan 200 ribu. Kanan 100 ribu. Hari kedua. Nah pairingnya kapan nih? Pairnya adalah pada hari ketiga. Di mana kaki kanan kita baru tercapai di hari ketiga itu 300 ribu PV. Nah disitu baru kita keluar bonus kita ya teman-teman ya. Oke? Jadi ditunggu untuk 300 ribunya. Nah teman-teman apa yang saya jelaskan ini gimana sih ya cara lihatnya? Kita bisa melihat di aplikasi atau di website itu di bagian riwayat bonus general. Nah ini dalam satu hari ini PV group saya. Dalam satu hari saya ke seminar atomi. Saya enggak lakukan kegiatan apa-apa teman-teman. Lihat kaki grup saya. Kanan ada 588 ribu PV. Kiri 200 ribu PV. Tanpa saya lakukan ini adalah namanya passive income. Sudah ada orang yang auto belanja. Ya seperti itu. Nah disini 200 ribunya akan menunggu sampai 300 baru keluar pairing bonus. Merti? Pembayang bonus plusesifnya dari sales master, diamond master, Sharon Rose master, star master, royal master, crown master, imperial master. Dan semua ini dapat 20% dari total sales PV perusahaan. Nah ini kemarin Pak Joni sudah jelaskan ya. Gimana sih caranya dapat level sales master? Caranya naikkan pembelanjaan pribadi kita sampai 700 ribu PV. Dan dalam satu bulan itu ada dua periode tanggal 1 sampai 15, tanggal 16 sampai tanggal akhir bulan. Bisa tanggal 30, 31. Nah jika dalam dua minggu itu kita capai PV group kanan kita 2,5 juta PV. Kiri juga 2,5 juta PV. Maka kita akan capai level sales master. Kita dapat apa sih? Dapat sales master dari atomi? Nah oke. Ini dia. Kita akan dapat reward yaitu absolute self-active. Satu set sebesar 3,2 juta. Dan evening care set. Lumayan ya teman-teman? Nah ini reward dari atomi. Next. Kita akan capai level yang lebih tinggi adalah diamond master. Diamond master itu perlu 2 sales master kanan, 2 sales master kiri. Mungkin gak sih Yan? Saya dapat diamond master. Mungkin. Saya sudah merasakan ini. Waktu kita bantu kita punya downline, support dia, training dia, edukasi dia, dia pelan-pelan akan menjadi auto sales master. Makin banyak downline kita menjadi sales master, otomatis kita akan naik menjadi diamond. Dan ini jika terjadi natural dalam arti auto customer yang terjadi, itu akan terjadi namanya auto diamond. Dan ini saya pernah merasakan sendiri. Tiba-tiba diamond dua kali. Luar biasa gak teman-teman? Luar biasa. Kan perlu saya fight lagi. Itu seperti itu. Oke next. Nah ini dengan share rose master, dia perlu 2 diamond kiri, 2 diamond kanan. Ini sama. Nah untuk diamond master hadiahnya tambah iPad. Oke ini share rose hadiahnya. Oke ini star master perlu 2 share rose kiri, 2 share rose kanan. Royal master juga butuh 2 star master kiri, 2 star master kanan. Crown master perlu 2 royal master kiri, 2 royal master kanan. Sampah. Ini yang imperial yang paling sulit. 2 crown master, 2 kiri dan kanan. Nah teman-teman gak usah khawatir, semua yang saya jelaskan hari ini ada di aplikasi ya teman-teman. Jangan malas bukalah di situ. Itu ada rancangan pemasaran. Klik aja, semua yang saya jelaskan ada di situ. Oke. Janji ya mulai hari ini buka di situ. Kalau mau bisnis ya harus aktif, gak bisa nunggu suruh. Oke. Nah, aktomis success system cukup kita datang ke pusat pelatihan. Yang terdekat. Kita akan mendapatkan edukasi. Kita datang one day seminar, kita datang ke sukses akademi seperti ini. Kita akan mendengarkan sharing ilmu dari master-master yang hadir dari ini. Terutama hari ini teman-teman sangat beruntung loh. Ya kita kedatangan imperial master loh. Luar biasa sekali ya. Sebagai penuktu, saya dulu ya bersama suami ada bisnis enam kali dan semuanya gagal. Untung saya diperkenalkan dengan Atomi. Sehingga saya punya kesempatan yang baru. Waktu itu terus terang penghasilan saya nol. Karena saya pelajari dan saya yakin di perusahaan bisa merubah hidup saya. Saya kerja keras. Siang malam saya kerja. Hari ini penghasilan saya sudah 40 juta, 45 juta satu bulan. Cuma dalam waktu satu tahun, tiga bulan. Saya tanya, untuk dapat penghasilan 40 juta, level apa di perusahaan? Ada yang tahu? Level apa? Direktur. Berapa lama seorang direktur untuk dapat level direktur berapa lama? Satu tahun mungkin enggak? Sepuluh tahun? Bisa ya, sepuluh tahun mungkin baru dapat direktur dan dapat income sekitar 40 juta. Tapi saya seorang ibu rumah tangga biasa. Saya enggak perlu berkarir, susah payah di kantor. Saya cukup di rumah dan saya share saja apa yang saya dapat. Cuma satu tahun, tiga bulan. Saya dapat income 40 juta lebih di sini. Ini sangat luar biasa. Tommy sudah merubah hidup saya. Jadi kalau teman-teman ya, punya mimpi yang besar. Ayo kita mulai sekarang. Jadikan itu menjadi nyata. Kita harus proaktif, kita harus kerja keras dan percaya kepada Tuhan. Semuanya akan jadi nyata. Terima kasih. Saya, Yanni Rahayu, Diamond Master. Amin. Terima kasih.